Halo, Coference. Pada soal ini, kita akan menentukan hasil dari 7 per 10 ditambah 11 per 20 dikurang 3 per 4. Terlalu, Coference harus tahu ya, dalam penjumlahan maupun pengurangan pecahan, penyebut pecahannya harus disamakan terlebih dahulu. Di sini penyebut pecahannya belum sama. Maka, untuk menyamakan penyebut pecahan, kita harus mencari KPK atau kelipatan persekutan terkecil dari ketiga penyebut ini, yaitu dari 10, 20, dan 4. Untuk menentukan KPK-nya, kita dapat menggunakan metode tabel, yaitu kita bagi ketiga bilangan ini dengan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima terkecil, yang dapat membagi bilangan ini. Yang pertama, kita bagi dengan 2 ya, Coference. 10 dibagi 2 adalah 5, 20 dibagi 2 adalah 10, 4 dibagi 2 adalah 2. Lalu kita bagi 2 lagi, 5 tidak habis dibagi 2, maka kita tuliskan 5 tetap, 10 dibagi 2 adalah 5, 2 dibagi 2 adalah 1. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima 5. 5 dibagi 5 adalah 1, 5 dibagi 5 adalah 1, dan 1 kita tuliskan tetap. Karena kita sudah peroleh nilai 1 di sini, maka kita dapat mencari KPK dari ketiga bilangan ini, yaitu kita kalikan semua faktor prima pembagi ketiga bilangan ini, yaitu yang ini, Coference. 2 dikali 2 dikali 5, 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 5, yaitu 20. Maka 20 kita jadikan penyebut pada bagian hasil. Selanjutnya, untuk menentukan bagian pembilangan ini, kita lakukan langkah seperti ini, Coference. 20 dibagi 10, hasilnya adalah 2, 2 dikali 7, yaitu 14. Lalu 20 dibagi 21, 1 dikali 11, 11. 20 dibagi 4, 5, 5 dikali 3, yaitu 15. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan operasi Coference penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan setara, maka kita dapat melakukan penjumlahannya atau operasinya dari kiri dulu ya. Maka 14 per 20 ditambah 11 per 20, kita jumlahkan pembilangnya, diperoleh hasilnya adalah 25 per 20, lalu kita kurangi dengan 15 per 20. 25 dikurang 15, hasilnya adalah 10, maka diperoleh hasilnya adalah 10 per 20. Nah, ini dapat kita sederhanakan Coference, di mana untuk menyederhanakan pecahan, kita cari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut, yaitu dari 10 dan 20. Kita juga dapat mencari FPB menggunakan metode tabel. Kita bagi dulu dengan 2, maka diperoleh 5 dan 10. Nah, karena 2 ini dapat membagi habis 10 dan 20, maka kita beri tanda bulat atau tanda lingkar seperti ini. Selanjutnya, 5 dan 10 kita bagi lagi dengan 2. 5 kita tuliskan tetap, 10 dibagi 2, 5. Nah, 2 di sini tidak kita lingkari, karena 2 tidak habis membagi 5. Nah, selanjutnya kita bagi dengan 5, diperoleh hasilnya adalah 1. Nah, 5 di sini membagi habis kedua bilangan di sini, maka 5 juga kita lingkari. Nah, karena kita sudah peroleh nilai 1 di sini, maka kita dapat mencari FPB-nya, yaitu kita kalikan faktor prima yang membagi habis kedua bilangan, yaitu yang kita lingkari di Coference, yaitu 2 dikali 5, sama dengan 10. Sehingga 10 per 20 ini masing-masing kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1, 20 dibagi 10 hasilnya 2. Sehingga diperoleh hasil dari pertanyaan ini adalah 1 per 2, yaitu bagian A. Wah, hebat! Kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa di soal selanjutnya!